Jangan lupa subscribe di youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad wa barik wa salim Pemirsa yang dirahmati Allah Ada satu ungkapan Menangislah anda ketika mendatangi dunia Dan tertawalah anda ketika meninggalkan dunia Ungkapan ini merupakan hal yang sangat luar biasa Sesungguhnya di dalamnya penuh dengan filosofi Kenapa demikian? Bahwa kita keluar dari rahim ibu kita Dan melihat dunia dengan sedemikian rupa Maka tentunya dunia ini yang Allah sebutkan Dan sebagai la'ib wa lahun Permainan dan senda gurau Ini tentunya bagi orang mu'min Bagi orang muslim bahwa dunia merupakan Dunia adalah tanaman ladang untuk menuju akhirat nanti Karena ketika kita lahir ke alam dunia Dengan menangis dan didengarkan suara ajan oleh ayah Tentunya disitu pula Kita sudah mulai bahwa apa yang harus kita lakukan di alam dunia ini Tangis itu hendaknya terus kita bawa dalam ibadah-ibadah kita Untuk apa kita dilahirkan ke alam dunia ini Jangan sampai kita dilahirkan ke alam dunia ini Dalam kondisi menangis dan kembalipun ke alam akhirat Dengan menangis pula Maka rugilah kita Karenanya antara batas satu dengan batas lain Antara kehidupan arwah Keluar dari rahim ibu Mentok lagi kepada satu batas Yaitu menuju alam akhirat Alam barjat tentunya Alam akhirat nantinya Maka diantara dua pilar inilah Kita harus mempersiapkan hidup kita Dengan banyak tangis kepada Allah SWT Jangan sampai kita termasuk tergolong hamba Allah Yang disebutkan dalam Al-Quran Allah sampaikan dengan penuh ancaman Kata Allah Kata Allah Silahkan kau berbuat apapun semau di dunia Berbuat dosa sebagai seorang hamba Dengan tidak pernah rasa malu kepada Allah Dia tidak pernah mengenal kasih sayang Usia 60 tahun Dengan penuh dosa 70 tahun 80 tahun Berlumur dosa Tidak pernah ada rasa takut kepada Allah Tidak pernah ingin bertobat Maka tertawalah sedikit Kata Allah Menangislah kamu nanti yang banyak Kapan? Di akhirat Setelah mendapatkan gajaran Balasan Bimakanu yaksibun Atas apa-apa Dari apa-apa Yang telah kamu kerjakan Kamu usahakan di alam dunia Silahkan Makanya Malaikat Jibril alaihissalam Datang kepada Rasulullah Ya Muhammad Ya Muhammad Hiduplah sekandang hatimu Mau berbuat apapun silahkan Mau durahaka tidak mengikuti aturan Allah pun silahkan Silahkan kau mau hidup seperti apapun Allah menawarkan gunung uhud menjadi emas untuk kamu Kau ambil silahkan Allah menawarkan kekayaan yang luar biasa kepadamu Kau ambil silahkan Semuanya hiduplah sekandang hatimu Toh satu waktu Fainnaka meyitun Engkau akan mengalami kematian Kau cintailah Orang yang kau cintai Sepenuh hatimu Dengan penuh kasih sayang Cintailah Tapi ingat Kau akan berpisah Dari orang yang kau sangat cintai Kemudian yang terakhir Malaikat Jibril ingatkan pada Rasulullah Berbuatlah sekandang hatimu Beramallah semau Bekerjalah seenak hati Silahkan Sesungguhnya Semua pekerjaanmu Semua amal perbuatanmu Engkau pastinya Akan dibalas Diperiksa Dihisab Tidak ada yang terlewatkan sedikit Karenanya Ulama Juhud mengatakan Orang yang berbuat dosa Dengan penuh kegembiraan Dengan penuh tawa Dengan terbahak Bangga dengan dosanya Dia akan dimasukkan ke dalam neraka Dengan penuh tangis Penderitaan Dan kesengsaraan Tetapi Orang yang toat kepada Allah Ibadah kepada Allah Ibadah kepada Allah Dengan penuh tangis Dengan penderitaan Dengan penyesalan Malamnya Qiyamun lail Dihabiskan waktunya untuk sepi Menghadap Allah Cucuran air mata Karena menangisi Perbuatan dosa Durhaka kepada Allah Dia akan dimasukkan surga Dengan penuh tawa Dan riang gembira Karena bangga Dengan amal ibadah Yang telah dia lakukan di dunia Dengan penuh tangis dan derita Mudah-mudahan Kita termasuk Hamba Allah Yang betul ungkapan Menangislah Ketika pertama melihat dunia Dan Tertawalah Tersenyum bangga Ketika meninggalkan dunia Tentunya Dengan amal ibadah kita Yang Allah riduh pada kita Wallahu'alam disuab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.